Jelang Idul Adha yang jatuh pada tanggal 11 Agustus mendatang, pemerintah kota Bandung mengerahkan 100 petugas yang tergabung dalam Satgas Pemeriksa Hewan Kurban. Tim ini pemisah akan disebar ke seluruh wilayah kota Bandung guna memastikan hewan kurban layak untuk dijual dan dikonsumsi. Guna memastikan hewan kurban sehat dan layak untuk dijual kepada masyarakat saat Idul Adha nanti, pemerintah kota Bandung melalui Dinas Pangan dan Pertanian menyiapkan tim Satgas Kesehatan Hewan Kurban yang berjumlah 100 orang. Para petugas ini terdiri dari pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung, tim dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Jawa Barat, serta para mahasiswa program studi kedokteran hewan Universitas Pajajaran. Satgas Pemeriksa Hewan Kurban ini dilepas langsung Wali Kota Bandung Odet M. Daniel di Plaza Balai Kota Bandung. Pelepasan tersebut ditandai dengan pengalungan tanda layak dan sehat secara simbolis ke hewan kurban yang siap dijual. Dalam kesempatan tersebut, Odet menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan ibadah kurban, diharapkan untuk memilih hewan kurban yang memenuhi kriteria layak dan sehat. Salah satunya yang sudah ditandai kalung sehat oleh pemerintah Kota Bandung. Tim Sargasus, Sargas, Pemeriksa Kesehatan Hewan Kurban tahun 2019 di Kota Bandung. Jumlahnya 100 orang, kurang lebih 23 orang per kecamatan. Yang dimulai dari sejak dilepas hari ini sampai nanti hari tasik. Saya berharap mudah-mudahan hadirnya Satgas Tim Pemeriksa Kesehatan Hewan Kurban ini yang bisa membantu masyarakat Kota Bandung yang berkurban. Dipastikan bahwa hewannya itu sehat. Para petugas yang berjumlah 100 orang ini, baik tim pemeriksaan antemortem dan postmortem, hewan kurban akan mendatangi penjual hewan kurban di seluruh wilayah Kota Bandung untuk memastikan agar hewan yang dijual dalam kondisi baik dan layak.